Selamat siang, Net12 kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan penuh inspirasi. Kita mulai berita pertama, polisi masih mengusut kasus pembunuhan berantai terhadap 6 korban mutilasi di Riau. Sebagian besar korban adalah bocah berusia 7 hingga 12 tahun. Sementara pelaku terdiri dari 4 orang, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri. Kepolisian daerah Riau terus mengembangkan kasus pembunuhan dan mutilasi bocah di Siak dan Bengkalis. Selain menyita barang bukti berupa pakaian korban dan sejumlah senjata tajam, polisi juga telah menemukan 6 kerangka korban yang terkubur di lokasi yang berbeda. 4 korban di Siak, 2 korban di Bengkalis. Pelaku kejahatan ini terdiri dari 4 orang, 2 diantaranya adalah pasangan suami istri. Aksi ini dimotivasi oleh obsesi seks menyimpang para pelaku untuk memuaskan gairah seksual mereka. Modus pelaku adalah mengimingi-imingi korban dengan uang jajan. Setelah dibawa ke tempat sepi, korban dilecehkan, baru kemudian dibunuh dengan cara dimutilasi. Selain sejumlah bocah berusia 7 hingga 12 tahun, satu korban diduga adalah seorang lelaki penderita cacat mental berusia 40 tahun. Namun hingga kini jasadnya belum ditemukan. Aksi kriminal yang terbilang sangat keji membuat polisi harus memeriksa kondisi kejiwaan para pelaku secara lebih intensif.